Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi kita mengenai transmisi data digital pertemuan sebelumnya kita sudah melihat modulasi digital yaitu bagaimana untuk mengirimkan sinyal digital secara wireless, sedangkan digital transmission kita mengirimkan sinyal digital melalui media kawat jadi untuk mengirimkan sinyal digital informasi analog kemudian dirubah ke dalam bentuk digital kemudian ditransmisikan melalui media kawat dan kemudian dikembalikan lagi ke dalam bentuk analog maka didapatkan lagi informasi asli dalam bentuk analog jadi ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan terkait transmisi data digital ini dalam mengirimkan sinyal analog secara digital mengirimkan sinyal informasi secara digital pada pertemuan beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita tunjukkan bahwa proses pertama adalah mengambil merubah sinyal analog menjadi sinyal diskret jadi sebuah sinyal analog disampling dengan kecepatan sampling sebesar TS ini adalah sampelnya untuk setiap periode sampling nah pada transmisi digital intinya kita akan mengirimkan sampel-sampel dari sinyal analog ini sehingga kalau kita kirimkan disini sampelnya kemudian sampai di penerima dan kemudian direkostik bagi menjadi sinyal analog dimana pada pertemuan analog kita tunjukkan kenapa harus seperti ini karena ada keuntungan yang kita peroleh yaitu sinyal yang dikirimkan secara digital lebih kebal terhadap noise nah dalam mengirimkan sampel sinyal analog atau sinyal diskret ini ada beberapa cara jadi untuk mengirimkan sampel-sampel ini di dalam media kawat harus tetap dalam bentuk sinyal kontinu yaitu sampel-sampel ini kita tumpangkan ke sinyal analog berupa sinyal persegi yang kita kenal dengan modulasi pulsa jadi karena kita kondisinya sekarang wabah covid ini prodi menyarankan mengadakan beberapa pertemuan sekaligus dalam satu kali pertemuan jadi sekiranya tidak efektif jadi silahkan di ekspor nanti jadi sehubungan dengan ini yang harus anda pelajari lebih lanjut adalah modulasi pulsa itu untuk mengirimkan sampel-sampel sinyal diskret pada media transmisi on wire pertama kita bisa lakukan dengan modulasi pulsa yaitu P PWM dimana dengan sinyal PWM sampel sinyal dikirimkan dengan sinyal persegi dengan memodulasi lebar dari pulsa jadi kalau lebar pulsanya kita ubah-ubah untuk menentukan sampel sinyal diskret ini kita sebut modulasi pulsa kali adalah sampel 0 0,5 0,5 min 0,1 misalkan 0,5 min 0,5 jadi masing-masing ini diwakili oleh sebuah pulsa dengan lebar menyesuaikan dengan amplitude berarti sekian millisecond itu adalah untuk sampel 0 sekian masing-masing adalah sampel 0,5 dan seterusnya sehingga dari bentuk ini penerima bisa kembali menerjemahkan lagi dalam bentuk sampel yang kedua ada PPM yaitu puls position modulation dimana posisi pulsanya yang di rubah-rubah sesuai dengan sampel sinyal kemudian ya posisi pulsanya ini yang kita rubah-rubah sesuai dengan amplitude sinyal jadi posisinya terhadap ini di gambar di buku lebih jelas lagi ini kita hanya menunjukkan penggambar serikas kemudian ada namanya PAM dimana sampel ini dinyatakan dengan sinyal persegi dengan amplitude berubah-ubah sesuai dengan amplitude dinyatakan sampel sinyal informasi kita sebut dia sinyal pump jadi ada tiga PWM PPM ada pump dan yang terakhir dan yang terakhir adalah PCM dengan PCM setiap bit ini sama dengan yang sudah kita contohkan pada analog to digital converter maka setiap sampel dinyatakan dikodekan menjadi bit kemudian bit-bit inilah yang dikirimkan dalam media kawat ini adalah PCM dimana masing-masing ini biasanya dikodekan untuk PCM dikodekan menjadi 8 bit ini yang harus di explore sendiri karena kita sudah cukup waktu lagi dan kita tidak akan memadatkan kuliah karena ini adalah penting bahan kita terkirimkan komunikasi silahkan di belajar lebih lengkap di buku nah kemudian karena ini digunakan dalam ada tiga ada empat sebenarnya di samping kebal terhadap noise maka salah satu keuntungan dari transmisi digital menggunakan sinyal di sekelitnya adalah memungkinkan dilakukannya multiplex yang kedua yaitu time division multiplex oke dengan TDM dengan modelasi pulsa ini karena sinyal hanya diambil pada nilai sampel tertentu berarti ada jeda antara satu sampel dengan sampel lain yang memungkinkan kita mengirimkan sinyal informasi yang yang lain jadi ini yang kita kenal dengan time division multiplex misalkan kalau kita punya dua buah saluran dikasih informasi suara misalkan maka ini bisa kita multiplex dimana sampelnya kita kirimkan secara bergantian jika ini adalah proses sampel maka dia akan mengambil sampel masing sinyal ini secara bergantian sehingga kalau kita misalkan ini adalah sinyal informasi satu kemudian ini adalah sinyal informasi yang kedua maka dengan proses sampel sebenarnya kita mengambil sampel ini secara bergantian pertama misalkan kita ambil sampel sinyal pertama kemudian sampel sinyal kedua kembali sampel sinyal pertama sampel sinyal kedua sampel sinyal pertama sampel sinyal kedua seterusnya sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk yang paling mudah kita menggambarkannya adalah dalam bentuk pump maka sinyal yang dikirimkan di dalam saluran ini yaitu sampel sinyal pertama sampel sinyal kedua sampel sinyal pertama sampel sinyal kedua sampel sinyal pertama lagi sampel sinyal kedua dan seterusnya nah ini yang kita sebut multi time division multiplex dimana kita mengirimkan sampel sinyal secara bergantian dengan cara membagi-bagi waktu dari masing-masing sampel sinyal mengisi salurannya sehingga dipenerima masing-masing sampel ini akan didistribusikan lagi ke saluran berseran sehingga didapatkan sampel sinyal pertama kemudian ini adalah sampel sinyal kedua ini akan didistribusikan lagi kemudian dengan menggunakan lpf lpf jadi sinyal ini bisa distribusikan ke saluran yang berseran jika kecepatan saklar ini mempunyai kecepatan yang sama sehingga setiap periode akan dikembalikan lagi setiap sampelnya ke saluran yang diinginkan jadi ini yang kita kenal dengan time division multiplex untuk setiap sistem modulasi memungkinkan dilakukan time division multiplex tetapi tentu yang lebih mudah dengan pump kenapa karena pulsanya tetap kalau untuk ini karena posisinya berubah-ubah jadi kesulitan kita memasukkan sampel sinyal lain di antara sampel sinyal ini begitu juga dengan PWM karena lebarnya selalu berubah jadi yang paling mudah melakukan proses time division multiplex ini adalah menggunakan sinyal pump tetapi kendalanya adalah bahwa sinyal pump ini adalah amplitudonya teredam oleh saluran dan jarak transmisi sehingga pada prakteknya untuk time division multiplex tidak sinyal pump ini yang langsung kita kirimkan tetapi setiap sampel ini akan dikodekan menjadi bit sehingga yang dikirimkan adalah bit bit hasil pengkodian ini jadi kalau misalkan ini kita untuk 4 sampel ini kita perlebar maka ini adalah 125 microseken pertama ini 150 kedua ini 150 ketiga jadi masing-masingnya ini akan di kodekan menjadi 8 bit 1 2 misalkan saja ini ini adalah bit sampel pertama kemudian dilanjutkan oleh bit sampel yang kedua kemudian kembali lagi ke bit sampel yang pertama dan seterusnya jadi yang kita kirimkan secara multiplex adalah bit bit masing-masing sampel ini yang kita kirimkan secara pergantian dan ini yang kita kenal dengan istilah PCM multiplex PCM TDM 24 kanal yang untuk 1 saluran 2 saluran dan untuk banyak sarunan untuk standar multiplex kita kita mengenal PCM 24 kanal dimana kita memultiplex sebanyak 24 kanal 1 sampai 24 kemudian dimultiplex menjadi 1 sehingga ada dalam 125 microsecond dalam 1 kali saya kelar mengambil sampel itu akan ada 25 24 sampel sinyal jadi ada sampel sinyal pertama kita gambarkan dengan slot ini adalah sampel sinyal yang pertama kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh kegelapan sampai 24 dalam selang waktu 125 microsecond nah sampel sampel ini karena dia adalah sebenarnya adalah pembagian waktu ini adalah waktu untuk saluran pertama waktu selang kedua maka ini kita kenal dengan istilah time time slot jadi untuk PCM 24 kanal ada time slot pertama sampai time slot ke 24 dimana sistem PCM ini akan dibagi menjadi masing-masing 8 8 bit 8 bit 1 sampai bit 8 dan inilah yang kita kenal dengan istilah PCM multiplex 24 kanal kemudian dalam sistem telepon ada dua ada PCM 24 kanal ini digunakan oleh Amerika Utara dan Jepang sedangkan standar Eropa digunakan PCM 30 dimana perbedaannya adalah untuk PCM 30 kita memultiplex 32 saluran dari 0 sampai 31 sehingga nanti disini ada 32 time slot dimana time slot ke 16 ke 31 ini digunakan untuk signaling signaling adalah dalam sistem telepon tidak hanya sampel sinyal suara yang kita kirimkan tetapi juga nada dial atau nada panggil jadi kalau yang masih punya telepon di rumah pada tut telepon itu sebenarnya angka-angka ini mengirimkan nada nada yang disebut nada DTMF yang berguna untuk proses dialing untuk menghubungi orang yang kita tuju nah nada-nada ini dikirimkan pada untuk PCM30 pada time slot ke-16 dan ke-31 sedangkan pada PCM24 signaling-nya dikirimkan menumpang pada time slot ke saya lupa pasirnya di buku jadi tidak digunakan sebarang khusus tetapi menumpang sementara pada frame jadi frame ke-6 sampai 12 jadi kalau untuk PCM 24 ini disebut 1 frame ini juga 1 frame tetapi untuk PCM24 kanal ada pengelompokan setiap 12 multi frame 1 sampai 12 ini adalah 1 multi frame mana frame ke-1 sampai 12 signalling ini dititipkan pada frame ke-6 dan frame ke-12 jadi frame ke-6 ini pasti akan punya 24 time slot nah nanti saya lupa ini dititipkan di bit di time slot ke berapa saya lupa jadi bit-bit signalling-nya dititipkan disini sedangkan untuk PCM30 ada time slot khusus untuk signalling dan sinkronisasi bit jadi tugas anda salah satunya adalah menjelaskan PCM24 kanal dan PCM30 kanal kemudian untuk praktek di dalam PCM jadi PCM transmisi data melalui onwire ada berapa tahapan yang sama persis dengan ADC yaitu sampling kedua quantizing ketiga companding kemudian keempat pengkodian oke jadi dipraktek dengan MATLAB kita praktekkan empat ini masing-masing penjelasannya sudah ada di video pengantar praktikum jadi dalam PCM sinyal pertama disampling dulu kemudian quantisasi adalah proses kemarin mengambil menggeser nilai sampel di quantis dekat kemudian companding ini adalah untuk mengatasi sinyal yang lemah kemudian keempat adalah pengkodean jadi itu yang harus difokuskan ke bab terakhir ini saya berharap saya tidak mau menempuk banyak istilahnya usulang kapal di adalah menjadikan pertemuan ini menjadi tiga kali pertemuan segaligus itu akan sangat memosankan ini saya berikan arahan yang dipelajari silahkan di eksplor di buku di bab digital transmission yaitu di chapter 10 dan 11 sekian assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh selamat menikmati